Dosa malamu sekarang siapa kalian? Dari punya ibu. Ibu kalian, Menteri Sosial. Ya. Ya, kamu pengen seperti apa kiram? Pengen buat usaha? Atau pengen apa? Kamu sih umurnya berapa, saya kira? Ini tanahnya satu, Pak. Ini tanah keluarga. Penyelan? Iya. Di sini tuh biasa mencoba itu 23,5 detak. Nanti mau ngomong. Kapan? Malai... Jika, maka malah. Tidak, 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 tidak. Yang tinggal disini. Nanti, nanti ibu bisa terserah. Ya, ibu. Yang tinggal disini. Sebagian, tapi yang lainnya kita ada saya kisipan ke warga-warga setempat ialah. Belilah warga kita. Yang lainnya bisa menerima. Warga-warga ini yang di sini. Maksudnya? Keluarganya. Keluarganya sudah ada. Tidak bisa membeli cintam itu. Tapi ada kurada, ada waktu ya. Kalau dia sudah, kadang-kadang mampu. Harus keluar. Harus keluar. Oh, enggak. Tapi disini kan ada hasilitas. Iya, iya. Keluar masuk. Jadi, yang pertama saya coba memetakkan apa-apa yang bisa kita lakukan untuk terutama untuk masyarakat yang membutuhkan untuk lebih kesejahteraan. Jadi, saya coba memetakkan karena apa-apa yang bisa kita lakukan sehingga kami bisa mereview baik resource yang ada di kami maupun anggaran yang ada di kami. Seperti itu. Jadi, saya memang belum bisa keluar pulau karena memang saya harus menyiapkan apa? Bansos yang harus segala keluar. nanti setelah itu kita akan coba memetakkan karena masalah-masalahnya beda-beda. Jadi, masalahnya tiap apa namanya tiap yang kita kunjungi itu masalahnya beda-beda. Karena itu saya mencoba memetakkan itu dan kemudian mencoba mensolusikan untuk masalah-masalah itu. Kalau yang disini, iya. Kalau disini kan tadi ada lansia mungkin ada juga pengemis, ada tukang beca, anak jalanan. treatmentnya beda dengan misalkan yang saya lakukan di Ponoroko. Nah, karena itu setelah ini mungkin kami akan lakukan pemetaan dan kemudian kami bisa mensolusikan bantuannya tapi kita berharap bisa sustainable sampai mereka mampu berdiri. jadi bukan hanya sekedar dibantu kemudian dilepas supaya masalahnya selesai. Kamu penyenang seperti apa? Yang keras, yang keras, yang keras, yang keras. Kamu pengen seperti apa? Pengen buat usaha atau pengen apa? Buka KB sekolah atau kamu pengen sekolah oke? Kamu kemarin putus sekolah kelas berapa? Putus sekolah belum? Belum. Kamu masih sekolah sekarang? Sekolah di mana nak? SMA sampai? SMP. Kamu pengen meneruskan SMA? Aku tolong dicatakan namanya kalau ada nick enggak ya? Supaya menggap enggak tahu terlalu percaya bahwa karena Tuhan ada dan Tuhan itu adil Tuhan tidak pernah beda-bedakan siapa siapa pun orang tua kalian kalian semua berhasil masalah dengan orang tua kalian punya masalah dengan kehidupan kalian jangan lari ayo kita hadapi sulit memang tapi bukan tidak bisa jadi jangan kalau kamu lari ke tempat lain ke Natoba bahkan kamu ikut GIPPAC atau apa itu enggak akan lama karena kamu pasti akan harus hajati kenyataan namun kamu sudah kehilangan waktu ya jadi mari kita hajati tidak ada mudah memang kalau kalian lari ke narkoba atau kalian lari ke menjajikan anak itu kalian akan sia-sia waktu kalian karena kemudian kalian harus hadapi juga saat kalian dewasa saat kalian tua maka semua itu harus kalian hadapi kalian tidak semua selamanya bisa kuat jadi karena itu ayo kita hadapi sama-sama tidak yang mudah memang tapi juga tidak yang sulit kalau kita benar-benar lakukan ayo buktikan kalian sebanggakan orang tua kalian semua yang ada di sekitar kalian kalian gak usah mau kalian anak siapa karena Tuhan tidak pernah melihat siapa kalian dan siapa orang tua kalian yang Tuhan lihat adalah perjuangan kalian ya anakku ya mulai sekarang ayo berhenti ibu akan bantu sekuat tenaga untuk kalian tapi kalian jangan lari kalau nanti kamu kamu jualan kopi kamu usaha sepatu sulit ya harus dihadapi jangan kemudian lari lagi ayo dihadapi gagal bangkit lagi gagal bangkit lagi suatu saat kegagalan akan takut kepada kamu ya ayo semangat anak-anak muda harus semangat ya buatlah orang tua kalian bangga bisa kalian jangan kecewakan orang tua kalian ya bisa kalian asal kalian mau tinggal kalian mau atau tidak cuma itu aja mencipti kalau kalian mau dengan sungguh-sungguh pasti kalian bisa ibu juga gak punya uang saat juali tapi karena Tuhan melihat keseluhan ibu ibu jatuh ibu juga gak pernah bayangkan ibu jadi satu-satunya malikota di dunia yang bicara di BPP tapi karena semua orang tahu di luar sekarang bahwa ibu sungguh-sungguh maka diberikan ke semata penyutuban enak ya jadi ayo kalau kalian mau kamu mau sekolah sungguh-sungguh sekolah jangan masuk enggak diajak temennya ke sana ikut nanti kalau kamu diajak temenmu masuk semua no ya ya ayo selesai ya selesai kalian tahu ibu punya anak zamanan datang ke ibu sungguh ada enggak ibu kamu telfon ke bedek namanya bedek datang ke ibu sini semua patung sini semua patung habis itu kamu mau enggak nurut ibu kalau kamu nurut ibu kamu jadi anak ibu oke mau jika tiga tahun yang lalu dari anak tatuan yang semua sudah pernah tak lalu yang cendek sini tatuan semua ibu harus dilapus tatunya supaya dia besar sekolah dan ternyata tiga tahun yang lalu berjaya ini menjadi pengibar pendera Pratsky Braka 17 Agustus di Barekota dan dua tahun ini dia sudah mulia di UNESA jurusan olahraga dia juara tinju kelas apa di Jawa Timur sekarang dia sudah berlihat di UNESA 4 semester dia nanti saya telpon dia tidak apa-apa suatu saat kalau kamu sekarang tidak ketemu orang tuan suatu saat kalau kamu berhasil kamu sukses pasti kamu bisa ketemu orang tuanya sulit memang sekarang sulit untuk itu black black kalau kamu mau sekolah ini harus siap men 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 Kamu malu cerita Ini agenzimu harus ngontok kamu Ayo Kamu malu sekarang cerita Kamu setelah itu Jadi seperti apa Ya terus Kamu jadi apa Kamu jadi apa Terus sekarang jadi gimana Cuma tentu ya Terus kamu bisa jadi pasti berapa ya Ya Eh bencet Kamu bisa jadi pasti berapa ya Eh disitu sebelahmu ada kiprin gak Oh kamu gak dimana Kamu dimana Oh ya oke Ya udah Ya makasih ya Nanti itu tiba-tiba Tuhan itu akan mengurunkan Jalannya Kalian gak usah ragu Ya gak ya Oke ya Ibu akan coba Nanti selesai kami Mbak Jijen Aku tolong dibantu datangnya ya Gitu ya sayang ya Oke Jangan lari Ayo ajak kepenyataan Berat memang Tapi bukan tidak bisa Bisa ya Oke Nanti ibu akan Apa namanya Coba Kalau kamu punya nomor teleponnya Kamu bisa kasih nomor telepon ya Supaya bisa komunikasi terus Oke ya Kalian anak-anaknya ibu Jadi tidak boleh lari Lari ke narkoba Lari ke narkoba Lari ke narkoba Lari ke narkoba Tidak Karena kamu akan menyesal Oke Ya udah Makasih ya Mudah-mudahan nanti Kalau itu bisa ketemu lagi Ya Tapi ibu cinta datang sayangnya Lari ke narkoba